Hai semua kembali lagi di channel akun official di sini aku mau belanja mingguan lagi nggak kerasa udah satu minggu aja aku belanja mingguan jadi ini video aku ke pasar buat belanja sayur mingguan dengan budget 100.000 semoga aja nggak sampai 100.000 ini jalan masuk pertama banyak ada orang jual sayur dan ada jual obat-obatan bener-bener langsung pertama kali masuk itu aku menuju ke sini nih ke wadah kue karena kalau misalkan kesiangan kue yang aku suka itu biasanya abis aku itu doyan banget makan arm-arm jadi kalau misalkan aku nunggu keliling dulu baru beli itu biasanya udah abis makanya kali ini aku udah rencanain buat pertama kali datang itu aku langsung beli kue aja karena kebetulan memang pertama masuk itu nanti nggak lama ketemulang tempat kuenya ini di sini ada aneka ragam kue-kue tinggal dipilih-pilih aja sesuai yang kita mau dan menurutku ini lumayan enak-enak semua sih goreng-gorengannya aku nggak tahu kalau yang manis-manis ya karena nggak doyan jadi aku nggak pernah beli tapi kalau yang gorengan arm-arm atau lempar kue gitu-gitu semuanya enak perasaan aku dan harganya bervariasi ya nggak pernah tahu berapa yang less tinggal langsung ditotalin aja gitu nah habis beli kuenya ini aku langsung lanjut keliling-keliling cuma aku nggak video jadi ke video cuma ini aku udah jalan balik buat balik ke kosan ini lagi perjalanan menuju ke motornya dari abis beli ayam itu areanya belakang banget nah ini tau-tau udah kembali di kosan lagi dan ini kita mari unboxing apa aja belanjaan aku tadi yang pertama-tama selalu kerupuk yang Rp10.300 jadi kalau ke pasar nggak boleh lupa beli kerupuk karena cuma di pasar dapat Rp10.300 kalau di warung itu Rp5.001 lalu selanjutnya aku beli udang ini udangnya setengah kilo itu Rp40.000 terus aku beli ayam setengah ekor itu Rp20.000 aja tadi ayamnya lumayan murah banget sih setengah cuma Rp20.000 biasanya setengah itu Rp28.000-Rp25.000 tadi murah banget aku pengen beli hati tapi ternyata nggak ada makanya aku beli ayam aja padahal pengennya udang hati sama ayam karena aku kayak rada males masak sayur jadi pengen banyeki lauknya aja terus selanjutnya ini aku beli sayur-sayuran bungkus gitu sayur bungkus bayem untuk sayur bening dan sop-sopan itu aku beli Rp5.000 dapat dua terus kangkung aku beli itu harapnya Rp25.000 saya Rp5.000 satu ikat cuma aku minta paroh aja Rp25.000 jadinya jadi sayur-sayuran lumayan murah lah ya terus itu lombok ama tomat itu Rp8.000 tomatnya Rp3.000 lomboknya Rp5.000 dan ini kentang tadi itu aku beli dua harga Rp6.000 terus bawang yang aku beli itu bawang merah aja Rp5.000 dan ini kue yang tadi aku beli aku beli ada arem-arem dua lemper satu lumbia satu dan kue sus satu itu totalnya Rp13.000 aku belinya nah jadi ini belanjaan aku minggu ini aku memang nggak terlalu banyak makan beli sayur karena nanti bakal lebih ke sering goreng ikan atau udang aja menyambel lagi males banget mau sebanyak nyayur dan selanjutnya aku bakal bersih-bersihin dulu ya teman-teman baru kita lanjut lagi videonya nah ini yang pertama-tama aku kerjakan dulu itu pasti ngebersihin kayak ikan-ikanan ayam-ayaman pokoknya ini kebetulan aku lagi beli ayam jadi yang pertama aku bersihin itu ayam disini aku tim yang nyuci ayam terus dibersihin bener-bener pokoknya dicuci bener-bener bersih karena aku tim yang langsung dibumbuin gitu walaupun nggak aku ungkep tapi bakal aku bumbuin nantinya ini dicuci berulang-ulang pokoknya nggak boleh nggak bersih ya teman-teman karena biar bau-bau darahnya hilang nah ini kayak kulitnya ada yang jelek jadi nanti bakal aku buang aja aku kasih ke kucing nggak aku biarin fungsinya ngebersihin kayak gini supaya kita tahu juga ya kan ada yang jelek atau enggak jadi kita bisa buang dan kadang juga masih ada bulu-bulunya tuh kalau nggak dibersihin bener-bener ketika masak ada bulu atau pas memakan ada bulu kan geli ya jadinya terus ini aku pindahin ke keranjang yang ada bolong-bolongnya gitu supaya meniriskan airnya sambil aku sayat-sayatin kayak gini sedikit-sedikit supaya nanti bumbunya lebih meresap dan kalau digoreng itu lebih cepat matang berasaan aku diiris-irisnya sebarang aja ya teman-teman dan aku nggak potong lagi lebih kecil karena memang tadi aku pengennya lebih sering digoreng makanya aku biarin aja ayamnya kecil-kecil eh ukurannya segini nggak kecil-kecil banget setelah agak lumayan tiris baru aku pindahin lagi ke baskomnya buat aku bumbui jadi aku tuh nggak aku lap-lap pakai tisu gitu segala macam enggak tinggal ditirisin aja baru ini langsung aku bumbuinnya itu cuma aku perasin jeruk nipis terus aku kasih kunyit sedikit kunyit bubuk aja baru langsung aku kasih garam jadi aku nggak ungkep karena biasanya aku juga masaknya itu nggak lama-lama banget ayam segini paling juga tiga hari aku udah habis atau kadang dua hari terentu nanti porsinya seberapa aku pengen bikinnya ngeberesin ayam udah sekarang lanjut nyuci udang nah kalau udangnya tadi aku udah bersihkan cuma nggak aku video karena kalau mau sambil video itu kayak ribet banget kalau udang dan lama banget jadi ini aku ngevideo cuma tinggal bagian nyuci aja ini sama aku cuci juga dulu di tempat keranjang yang bolong-bolong ini supaya dia agak tiris biar airnya itu nggak ngendep kalau misalkan kita cuci di baskom sekiranya udah aku rasa bersih baru aku pindahin lagi tetap ke baskomnya lagi buat aku bumbuin nah kalau misalkan udang itu aku nggak kasih jeruk nipis karena nanti itu udangnya dagingnya tuh kayak lembek nggak seger gitu loh kalau dikasih jeruk nipis jadi aku cukup kasih dia bawang putih aja supaya ngilangin bau lautnya dan lebih sedap wanginya sama paling aku kasih garam supaya ada rasa gurihnya nah selanjutnya ini tinggal aku diamin aja dulu sebelum aku masukin kulkas perporusinya nah ini kita lanjut dulu ngebersihin sayur-sayurannya nah ini yang pertama aku tuh ngebersihin kangkung karena kangkungnya di sana langsung aku mau masak dan aku tuh tim kangkung yang dibersihin satu-satu gitu ya dipotekin satu-satu pakai pisau nggak yang langsung dipotong sekaligus kayak lebih rapih aja gitu loh cantik enak dimasaknya kalau misalkan kayak gini kangkungnya separoh ini bener-bener pas banget buat aku porsi makan dua kali siang sama malam karena kan pagi aku nggak makan ya cuman nyemil kuenya itu aja terus lanjut kita beresin lagi untuk yang sop-sopan ini jangan lupa selalu dialasin pakai tisu makan ya temen-temen supaya menyerap air ketika disimpan di kulkas jadi sayurnya nggak mudah busuk ini aku campur jadi satu aja yang bagian sop-sopannya kayak kolnya itu aku agak potong-potong supaya muat terus itu wortel buncis sop-sopan ini lumayan lah ya kalau bagi aku ini cukup banget dan juga kalau misalkan sayurannya itu ada yang busuk itu langsung dipotong ya temen-temen dibuang jangan dibiarin karena nanti bakal bikin bau dan juga untuk kentang nggak usah digabung karena kan dia kotor jadi kalau aku itu kentang aku pisahin aku plastikin aja sebenarnya kalau kentang itu lebih ideal taruh di luar cuma karena tempat dapur itu lembab kalau di luar jadi makanya tetap aku masukin kulkas aja nah selanjutnya ini untuk bayam yang satu bungkus tadi juga jangan lupa dipotekin dulu jadi nanti kalau masak itu tinggal ambil aja nggak perlu bersihin-bersihin lagi apalagi kalau masaknya itu kan pagi jadi menghemat waktu banget food preparation ini disini juga bayam aku tim yang dipotekin satu-satu semuanya dibersihin kayak labunya itu dikupasin semuanya tapi semua sayur yang aku simpan ini dalam keadaan belum dicuci kemudian ini untuk lombok sama tomat itu cabainya itu bekas minggu lalu masih ada jadi tinggal aku keluarin aja baru tempatnya aku lab lagi biar nggak terlalu basah sama aku ganti tisu ke yang baru food preparation itu kalau misalkan yang lama nggak dipakai lagi atau masih ada tisunya tetap diganti ya temen-temen ini ternyata ke hambur tadi aku ngebukanya dan ini masukin lomboknya itu sambil dipilih-pilih juga yang mana yang busuk itu jangan dimasukin karena nanti ini bakal bikin bau dan merusak yang lainnya itu lebih cepat jadi yang seger-seger aja dimasukin dan kalau bisa dipakainya itu jangan terlalu lama kalau lombok misalkan yang nggak terlalu bagus itu pakai lebih dulu jangan ditumpuk di bawah selanjutnya untuk tomat aku tempatkan dia sendiri nggak gabung dengan yang lain karena tomat itu kalau misalkan kita gabung dengan sayuran yang lain dia bisa bikin cepat busuk sayuran yang lainnya itu baru lanjut ini kita masukin yang ayamnya jadi disesuaikan dengan proporsi berapa banyak yang mau kita pakai nah karena rencana aku paling cuma digoreng aja jadi aku bungkus per 2 potong-2 potong jadi ini cukup buat tiga hari karena tadi aku mintanya 6 potong jadi cukup untuk makan siang dan malam karena pagi aku nggak ngebiasain buat makan nasi karena supaya nggak jenuh makan sehari tiga menu yang sama untuk udang juga sama aku bungkusin per porsi sesuai dengan yang pengen aku masak apa aja jadi aku setiap ngebungkusin lauk itu pasti aku bungkus per porsi jadi sebelum masak aku tuh pasti udah mikir mau nanti ini sayur apa yang bakal aku buat jadi aku bakal kira-kira udang supaya nggak bikin naik turun-naik turunin gitu porsinya nggak salah kayak gitu loh jadi memang pas nah itu yang aku tinggal nanti aku bakal buat masak kangkung karena kangkungnya mau aku campur udang di dalamnya jadi aku masak satu kali aja nah jadi ini total belanjaan aku dan food preparation aku minggu ini jadi minggu ini aku belanja itu totalnya Rp95.000 Alhamdulillah masih angsul Rp5.000 dari Rp100.000 dan ini Insyaallah cukup banget satu minggu bahkan mungkin bisa agak lebih sedikit dan mungkin video aku juga sampai disini aja dulu ya teman-teman makasih teman-teman yang udah nonton sampai habis dan sampai ketemu di video lainnya bye bye sub indo by broth3rmax